Seorang pria pengendara motor nyelonong masuk tol Semanggi 1, Jakarta. Pemotor tidak berhelm itu langsung kena ciduk polisi. Kasubdit Gakumdit Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Yono, membenarkan adanya kejadian tersebut. Peristiwa motor masuk tol ini terjadi pada selasa 16 November 2021. Saat di stop polisi pengendara motor tersebut tampak tidak memakai helm. Seorang polisi dan petugas sekuriti kemudian menangkap pria tersebut. Belum diketahui alasan mengapa pemotor tersebut masuk tol. Untuk diketahui motor dilarang menggunakan jalan tol. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 Pasal 38 Ayat 1. Sanksi atas pelanggaran tersebut tertuang dalam Pasal 63 Ayat 6 Undang-Undang No. 38 Tahun 2004 tentang jalan. Sementara itu sanksi atas pelanggaran tersebut juga diatur dalam Pasal 287 Ayat 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!